Bisa GDN etal Bank Indonesia Turta Pol da Jawa Barat mampu musnahkan 14.280 opat lambar duit palsu di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Perubo Isuk-Isuk. Eta duit palsu tadi cangking Tina Mangpirang Panalungtikan, Anudi Paju Jero periode 2017, tepika 2018 di Sekuliah Jawa Barat. Bank Indonesia Jengkepolisian Daerah Jawa Barat musnahkan 14.280 opat lambar duit palsu menggunakan mesin raci kertas di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Perubo Isuk-Isuk. Eta perak-perakan musnahkan duit palsu tadi iluan kusah beberapa organisasi perangkat daerah kawas Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat, serta wakil di Pengadilan Tinggi serta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Luyukan data di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat salinat tahun 2018, Dumasar kena laporan permintaan klarifikasi di Kepolisian Kabang Indonesia Jawa Barat, selapan kasus lampah pidana masukkan duit rupiah jumlahnya genep ratus genep puluh salapan lambar. Eta duit palsu tadi mengerupa duit 100.000, tepika 5.000. Eta barang bukti duit palsu TSL nanti Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, serta Kota Bandung. Dari daerah mana aja itu Pak? Sebagian besar. Sebagian besar dari Kabupaten Kota mana Pak? Ya, tadi saya sebutkan ada Sumedang, ada Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cerebon, kemudian Garut, dan Sumedang ya. Kalau terakhir semuanya? Terakhir semuanya turun. Kalau trennya dibandingkan yang tahun kemarin itu sekarang jauh lebih rendah dibanding tahun kemarin. Betul. Jadi itu yang seperti dikhawatirkan masyarakat bahwa selalu diindikasikan kalau tahun politik selalu beredar uang palsu. Nah ternyata kita bisa menunjukkan bahwa tidak ada pengaruhnya tahun politik. Dumasar, karena daerah Cangginganana, salilah periode Januari-Tepika Juni 2018, duit palsu nupang reyana asal nanti klarifikasi perbankanan nitih 85 persen. Ariti kepolisian nitih 12,2 persen, sarta masyarakat hiji 0,5 persen. Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Ismet Inono Ngeceskin, Luyukan Aetahal, pemilihan kepala daerah nitih pengaruhan sume barna duit palsu.